Kementerian Agama Provinsi Maluku meminta masyarakat menunggu hasil sidang ispat Kemenak RI terkait penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah. Kepala Kantor Wilay Kementerian Agama Provinsi Maluku, Yamin, usai memantau hilal bersama PMKG di Tanjung Nusaniwe, Kota Ambon, selasa 9 April mengatakan, Hilal tak terlihat di Kota Ambon disebabkan cuaca yang buruk, hingga matahari terbenam pukul 18.40 waktu Indonesia bagian timur. Yamin melanjutkan, meski tidak terlihat, hilal terpantau pada ketinggian 5,7 derajat dan umur bulan sudah mencapai 15 jam 5 menit 43 detik. Sehingga menurut dia, ketinggian tersebut sudah memenuhi syarat hilal yang hakiki untuk menentukan awal syawal. Kemudian kalau kita melihat daripada sisi azimutnya, itu berada pada pukul 18, 57, 32 waktu Indonesia bagian timur. Dapat kami sampaikan bahwa keadaan hilal, tinggi hilal saat ini berdasarkan hasil yang disampaikan oleh tim BMKG dan kita semua bahwa tinggi hilal yang hakiki berada pada 5,707 derajat. Kemudian dapat dipastikan bahwa hilal tidak dapat terlihat. Yamin menambahkan, hasil pemantauan hilal tersebut langsung disampaikan kepada Kementerian Agama RI untuk menjadi rujukan dalam sidang ispat nasional di Jakarta pada selasa malam. Dari Ambon, Maluku, Alfian Saunusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.